Halo sahabat berbagi, untuk video kali ini kita review dan test sebuah memori DDR3 Fury 8GB. Perlu kalian ketahui CPU yang saya gunakan ini menggunakan RAM DDR3 PC 10600 sedangkan RAM Fury ini berjalan pada PC 12800 atau 1600mhz. Buat kalian yang berencana upgrade RAM dari DDR3 PC 10600 menjadi PC 12800 apakah dapat berfungsi dengan baik? Simat terus video ini hingga selesai. Dari segi fisik dan tampilan saya tidak dapat memastikan apakah ini adalah produk original atau bukan. Bagi sahabat berbagi yang mengetahui ciri-ciri fisik dari produk original atau bukan, mohon ditulis pada kolom komentar. Namun penilaian pribadi saya produk ini rapi dari segi pin dan head sing namun tidak ditemukan segil hologram dari kinston. Setelah RAM terpasang dengan baik pada CPU, Sekarang kita nyalakan PC kemudian kita coba masuk ke bio setting untuk mengetahui informasi dari RAM yang terdeteksi pada CPU ini. Untuk mendapatkan informasi lebih detail sahabat berbagi masuk ke menu advanced setting dan disini sudah dapat kita lihat total memori dan RAM frekuensinya dimana secara auto hanya dapat terpakai sebesar 1333MHz. Terima kasih telah menonton! Untuk pengecekan kedua disini saya menggunakan aplikasi CPUID untuk menemukan detail perangkat yang terpasang pada komputer. Setelah CPUID terinstall buka aplikasinya dan tekan bagian memori. Pada bagian ini kita dapat lihat type RAM DDR3 dengan size memori sebesar 8GB, RAM frekuensi dan data memory lainnya. Kemudian kita klik tab SPD dan kita dapat lihat maksimal bandwidth yang didapatkan kemudian disini modul produknya terdeteksi kinston. Dan yang paling penting adalah part number dan serial number dapat terdeteksi pada aplikasi. Melalui dengan part number tersebut kita akan telusuri produk ini. Untuk menelusuri produk kinston kalian cari website kinston produk finder. Pada kolom di bawah masukkan part produk tersebut. Pertama saya masukkan part number menggunakan tanda baca seperti titik dan garis datar. Lalu percobaan kedua tidak menggunakan tanda baca seperti dan hasilnya semua tidak ditemukan. Kemudian saya coba menelusuri part number produk ini menggunakan pencarian google dan hasilnya banyak gambar memori kingston. Kemudian saya klik website memori benchmark maka yang terlihat hanya memori kingston dengan part number yang sama. Mungkinkah ini produk asli kingston? Hanya saja dibungkus dengan Hansling Fury HyperX? Terima kasih telah menonton!